Polda Sumatera Barat, Irjen Paul Suharyono membantah anggotanya menganiaya seorang pemuda yang jasadnya ditemukan di jembatan Batang, Kuranji, Padang. Untuk memastikan hal itu, Polda Jawa Barat telah jabar, maksud kami Sumatera Barat telah memeriksa 30 polisi yang bertugas di malam kejadian. Menurut Suharyono, korban ditangkap karena akan melakukan tawuran bersama kelompok lainnya. Hal itu terlihat dari sejumlah senjata tajam yang ditemukan di sekitar lokasi penangkapan terhadap 18 orang yang diamankan di saat malam kejadian. Untuk memastikan kabar tersebut, Polda Sumatera Barat telah memastikan 30 orang anggotanya yang bertugas patroli pada malam kejadian. Sebelum korban Afif Maulana ditemukan tewas pada siang hari Sabtu 9 Juni lalu, diduga korban berusaha menyelamatkan diri dari kejaran polisi dengan nekat lompat ke dalam sungai. Terkait dengan ditemukannya seorang anak laki-laki sekira usia 13 tahun atas nama Afif Maulana. Di bawah jembatan, di salah satu sungai, ya di wilayah Burandi, Kota Padang. Tapi perlu diketahui dan dipahami bahwa dari proses penanganan terhadap terjadinya salah satu tawuran yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2024, hari Minggu, dini hari, yaitu kurang lebih pukul 2 dan sampai pukul 3 dini hari, polisi sudah bergerak cepat dengan mengerahkan tidak kurang dari 30 personil pengore masa yang andai kata polisi pada saat itu tidak hadir di tengah-tengah mereka, maka kita bisa lihat alat-alat yang dipergunakan mereka tawuran, bisa mendatangkan korban lebih banyak. Kemudian perlu kami luruskan di sini, bahwa telah viral di media masa, itu sifatnya trial by the press. Trial by the press adalah justifikasi seolah-olah polisi di sini bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Bahkan di dalam penyelidikan terhadap 18 yang diamankan, itu tidak ada satu pun yang bernama Afiq Maulana. Yang dibawa ke Polsek kemudian diserahkan ke Polres dan dibawa ke Polda, tidak ada satu nama pun namanya Afiq Maulana Almarhumi. Terima kasih.